Intro Baik teman-teman selamat datang kembali di channel bisnis profit Channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait kriptokuransi Baik yang gratis maupun investasi ya Untuk konten kali ini kita akan memberikan update terbaru dari Adrop Panda Chain ya Panda Chain Dan kita nanti akan mencoba untuk melakukan swap di pancake swap Meskipun mereka mengatakan di websitenya bahwa Panda Chain listing 4 hari lagi Tetapi saya akan memberikan tutorial dan caranya ya Bagaimana melakukan swap meskipun Panda Chain belum listing resmi di pancake swap Yang pertama kita lakukan teman-teman Kita harus ke BC Scan Panda Ya saya sudah bookmark ya Oke Kita akan ke BC Scan nya Bagi yang belum Menyimpan ataupun bookmark BC Scan Panda Silahkan kunjungi konten saya yang saya informasikan pada awal video ya Dan saya sarankan bagi teman-teman jangan skip-skip untuk video kali ini Agar tidak gagal paham ya Dan kemudian mampir di kolom komentar menanyakan bagaimana cara melakukan swapnya Apa yang sudah saya jelaskan pada konten kali ini jangan ditanyakan lagi ya Dikarenakan saya tidak akan memberikan respon Dan kemungkinan besar akan saya block untuk komentar seperti itu ya Karena komentar seperti itu tidak mendidik sama sekali Oke kita copy smart contract ya Tapi sambil kita meng-copy kita cek dulu Apakah saat ini memang momentum untuk menjual Nanti kita bisa cek juga Iya Kenapa sudah bisa menjual ataupun swap Dikarenakan untuk Liquidity Dari developernya sudah 58,29% Holders nya masih 58 ribu Sedikit sekali ya Oke kita langsung coba saja untuk melakukan swap teman-teman Saya mencoba dari Ini dia Dari wallet pertama saya untuk membuktikan Ini dia panda ya Ya ini expired dikatakan expired Ini dari wallet yang lain ya Dan exchange listing countdown for days ya Empat hari lagi Oke ini dia Ini by token Dapatnya ini Untuk 0,01 Padahal sebenarnya mereka mengatakan Untuk airdrop ini Berakhir pada tanggal 18 Juni Dan akan Disting 20 Juni Tapi pada kenyataannya Seperti ini teman-teman Oke kita akan ke wallet utama saya Untuk smart chain Kita ke di apps Dan berubah jadi by panda ya tulisannya Ini di apps sama ternyata ya Claim airdrop expired Berarti sudah selesai ya Baik kita coba saja Menuju pancake swap Silahkan simak caranya teman-teman Kemudian kita coba paste Ini panda ya Maksimal Kemudian kita cek saja BUSD BUSD ya Tidak bisa diketik ternyata Terkadang seperti itu teman-teman Untuk Keg swap ini Terkadang bisa diketik Terkadang tidak Ini harus dicari Kita BUSD saja Untuk mengetahui Konversinya dalam USD 147 BUSD ataupun USD Kita harus mengetahui Terlebih dahulu teman-teman Faktuasinya bagaimana Ini dalam keadaan PAM atau DAM ya Kita harus Menuju ke Sini ya Sudah ada juga kontennya Teman-teman Mengenai Cara melihat Fruktuasi untuk token Abu-abu Ataupun token Yang sedang Berjalan Ataupun Sudah listing ya Di Pucoin.app ya Jadi bagi yang baru Bergabung Ataupun baru Mampir di channel BISPROFIT Channel saya ini Kontennya itu Storytelling ya Jadi silahkan Take deskripsi video Untuk melihat konten-konten Sebelumnya Dekarakan teman-teman Tidak akan bisa Langsung Melakukan swap Tanpa Mengetahui Secara detail Mengenai Trash wallet ya Dan pancake swap Ini saya di Nebula Coba kita Pass space Disini saja Smart kontrak Dari Pandacin Ini dia Kita lihat dulu Terlebih dahulu Untuk Fluktuasi harganya Ini dia Lihat tadi Nebula teman-teman Untuk Buat token Abu-abu Ataupun token Micin Ini harganya 342936 Ini kita abaikan Sadi ya Dikaren 0,00 Itu banyak sekali Ini cukup baik ya Dan ini Sideway Coba kita cek Di one day One hour Time frame nya Coba diubah Menjadi 12 hours Coba Ya Ini Ternyata Koreksi Tapi Koreksinya Tipis-tipis Ini dia Coba Tapi Itu biasa Itu teman-teman Kita coba Seperti ini saja One hour 3320 Ya teman-teman Sepertinya bisa Tetapi Sedikit saja Untuk mencontohkan Untuk kepentingan Kontennya Ini Dikarenakan Ini Masih Banyak yang Buy Dan Bilangannya Lumayan Ada 166 166 USD Luar biasa Teman-teman Kita coba saja Untuk Melakukan Swap Tetapi ini Untuk kepentingan Konten Teman-teman Ini 148 Coba kita Ubah Ke BNB Semacin Ini BNB Saja Terbaca Di sistemnya Tetapi Sebenarnya Ke Semacin 0,3 Saya Saya ingin Swap Mungkin Kalau ini 10% Teman-teman Kita kurangi Saja Seperti ini Kita cek Di BSD Berapa Tidak bisa Diketik lagi Oh ini Sudah bisa Silahkan Diperhatikan Dengan Saksama Teman-teman Ini 15 dolar Oke Coba saja Ubah ke BNB Swap Kemudian Confirm Swap Ada GSP Juga Teman-teman Ya Ini Dia 0,35 Ya Slipid Tolerance Tadi Saya Menguas 9% Teman-teman Nanti Kita Akan Ini Sudah Berhasil Ini Ini Dia Speed Tolerance Itu 9% Saya Tadi Kecil Sekali Ya Masih 3 dolar Ini Berubah Jadi 19 Dollar Jadi 3 Dollar Kelihatan Berubah Jadi 19 Dollar Jadi Tadi Dapatnya Malah Lebih Berarti Ketika Saya Menjual Ataupun Swap Harganya Dipam Teman-teman Sehingga Memperoleh Lebih Dari 16 BUSD Atau 16 Dollar Tadi 3, Sekian Oh Ternyata 15 Sekian 16 Benar Tidak 15 BUSD Persis Tetapi 15 Sekian Hampir 16 Dollar Lumayan Jadi Seperti itu Caranya Teman-teman Tadi Diperhatikan Untuk Slipet Plarence Di Cara Mengubah Seperti Ini Cara Mengubah Itu Dari Sini Ini Diubah Ketik Sembilan Saja Demikian Konten Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Membutuhkan Informasi Cara Untuk Melakukan Swap Digarakan Banyak Sekali Pertanyaan Seperti Itu Dan Saya Selalu Mengharapkan Teman-teman Memperoleh Profit Dalam Setiap Investasi Dan Trading Oh Dan Saya Akan Menyalankan Kembali Pada Teman-teman Untuk Investasi Dalam Token Token Abu-Abu Ataupun Head drop Seperti Ini Memiliki Tingkat Resiko Yang Jauh Lebih Tinggi Dari Koin-koin Klasik Ataupun Konvensional Terutama Koin-koin Yang 10 Atau 20 Besar Dan Hati-hati Teman-teman Untuk Trading Pada Saat Momentum Seperti Ini Silahkan Dilihat Untuk Trading Analisis Dan Juga News Terbaru Saya Tidak Akan Menyinformasikan Sebetul Tetapi Saya Lebih Menyalankan Apabila Sudah Profit Silahkan Save IDR Saja Terima Kasih Atas Atensinya Semoga Teman-teman Merelai Profit Dalam Investasi Dan Trading Selamat Pagi Dan Salam Profit